gue pengen bikin coba makan kulit habis sunat 5,4,3,2,1, close the door seperti permintaan kalian semua ada Bobon Santoso disini halo, halo om dede apa kabar bader assalamualaikum om dede waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bali gue dengar dari Bali dari Bali dateng kesini rapid test dulu berarti eh sekarang bukan dia udah ngerapit eh sekarang termogan doang bukan enggak, tetap harus prosedurnya ada gue dengar, gue baca di berita katanya sekarang udah mau dirubah bahwa gak perlu rapid test lagi kalau naik pesawat harus cuma termogan doang itu mau, tapi belum oh tapi belum berarti lu rapid test dulu berapa lama rapid test? gue dateng drive through gitu terus sorenya dateng lagi ngambil hasil oh berarti harus satu hari sebelum ya? enggak, cepat cepat banget oh cepat banget? cepat banget gue waktu dateng gak ngantri sekitar 5 menit gitu terus sore lagi dateng ngambil hasil udah selesai oh iya tapi berarti gak bisa langsung pergi langsung jalan dong lo langsung jalan maksudnya langsung kesini gitu ke Jakarta maksudnya lo ke airport langsung rapid langsung terbang gitu bisa gak? bisa juga bisa juga? bisa juga tapi katanya itu lebih lama karena kan memang yang harus ke klinik tertentu oh iya 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 but anyway it's no problem ya? enggak masalah no problem oke dan gak enggak ada corona kok aman tidak ada corona aman dan dia dari Bali dateng kesini untuk ini i really appreciate that thank you banget gue menghargai sekali kedatangan lo banyak banget orang yang minta gue Bobo Santoso Bobo Santoso pionir master chef ya master chef pionir goblok atau bodoh? goblok pionir goblok Indonesia anjing pionir goblok Indonesia jadi menurut gue goblok lebih keren sih om deh pada bodoh goblok lebih keren dari bodoh? kenapa goblok lebih keren dari bodoh? it's the same shit banyak anak-anak yang keren dan dia bodoh sama dengan goblok anak-anak keren bodoh sama dengan goblok jadi goblok itu masih keren lah ya istilahnya ya bagi gue seseorang goblok itu enggak goblok itu belum tentu belum tentu bodoh tidak punya kreasi betul-betul ya belum tentu bodoh emang goblok aja loh gitu ya iya goblok aja dan menurut gue ya kalau udah ngomong kayak gini om dede udah ngomong kayak gini makin banyak orang ngatain gue goblok udah gak apa-apa tapi suatu kebanggaan om om gue bisa hadir disini gak nyangka sih gue datang kesini ngeliat om dede langsung ya tawanya ciri khasnya ternyata keker maco ya ketawa gue emang ciri khas gimana soalnya gue tau bahwa itu sebenernya gak suka kalau di luar konten dikatain goblok tuh gak suka pasti om ya kan pasti gue pernah ketemu anak kecil mama itu ada youtuber goblok oh itu yang goblok oh yaudah kelar lu bete bete tapi kan lu emang gara-gara lu anaknya minta foto mamanya fotoin ya dalam hati gue yaudah gak apa-apa sih yaudah gue goblok bisa hidup yaudah yaudah puji Tuhan goblok bisa hidup dan goblok gak ditangkap buktinya kan iya daripada goblok gak hidup oh daripada gak goblok gak hidup oh daripada gue daripada goblok tapi gak hidup dan itu banyak lebih baik goblok hidup kayak ya iya sih kalau ngomongin begitu bedanya bodoh sama goblok kalau bodoh itu kita melihatnya lebih ke lebih ke edukasi lebih ke orang bodoh banget apa gak bisa nginget gak bisa apa gak bisa ngerajain sesuatu kalau goblok itu lebih ke unikness kalau menurut gue ke unikan kan you very unique gokil beda tipis dengan goblok jadi kadang banyak orang yang tampil pengen liar konyol dan kata orang itu goblok jadi menurut gue goblok itu masih di atas levelnya bodoh bodoh itu ya seperti itu edukasi kurang kayak gitu-gitu kalau Fadian Palaika itu bodoh atau goblok waktu saat itu oh my god kalau itu sampah itu sampah sampah oke gue tanya ya i push you ya apa yang membedakan lu dengan Fadian Palaika jelas berbeda gimana bisa berbeda orang dia ngeprank sampah dan sebagainya lu makan sampah kadang-kadang lu makan oke gue 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 gak pernah bikin konten buat nyakitin seseorang tapi konten lu bisa ngebuat anak-anak kecil ngikutin ini gue push ya ini gue push ya oke lu bisa membuat anak kecil gara-gara lu makan mie instan pake tai kambing oke kembali lagi emang gue hoblok sih kembali lagi om kembali lagi ke edukasi keluarga keluarga di sekitar lingkungan sekitarnya kita tau kan di sinetron juga banyak yang aneh-aneh om ya kan banyak banget yang aneh-aneh sebut dong sebut dong sebut dong sebut dong jangan ngomong aneh-aneh tapi tidak punya buktian di sinetron banyak yang aneh-aneh misalnya contohnya yang viral yang terakhir ini SMP koreksi kalau gue salah SMP hamil bener apa enggak bisa kan SMP ada kan sinetronnya ya pasti ada pokoknya kayak gitu ya nah ada kayak gitu itu juga banyak yang hal yang buruk dan di youtube gue ya sebenarnya gue gak dedikasikan buat anak kecil oke jadi ada age restriction tuh yes di youtube gue gue udah ngeliat umur di youtube gue ini penontonnya rata-rata remaja hingga yang umur 30-an itu mayoritas tapi anak kecil bisa nonton buktinya lu ketika di jalanan yang minta foto anak kecil mama ada youtuber goblok tuh karena udah-udah lepas kayak gitu kan dunia interkenda hiburan kayak gini siapapun bisa mengakses ya kan itu perlunya kontrol dari orang tua gimana sih kalian ya orang tua bisa lain sorry sorry oke gue juga orang tua sih ya gue juga punya anak ya punya anak ya mau gak anak lu terus nonton tayangan lu gitu oh papa makan tai kambing ah nyobain atau gimana lu caranya ngajarin anak lu gak makan tai kambing mampus jadi nih ya gue udah tau sih bakalan di bakalan kayak gini ya tapi gue gak apa-apa buat anak gue kalau misalnya udah gede ya gue ngelakuin ini karena memang gak ada pilihan lain ya ini jaman 2020-2019 2016 papa ngelakuin ini ya cuma buat bertahan hidup ya papa papa ya kamu harus bersyukur ya walaupun papa ini pengkayu beca mengayu beca ya petani kamu juga harus bersyukur karena uang ini uang halal halal ya jadi ya gue berjuang demi keluarga aja kalau memang dia nonton gue goblok dia harusnya maksudnya kalau dia udah dewasa nonton gue kayak gini gue rasa bakalan banyak ya namanya anak-anak remaja gitu itu bullying pasti masih ada itu kan nanti ada contohnya bapak lu goblok bapak lu goblok dan kembali lagi ke cara gue edukasi ke anak gue kembali lagi cara edukasi ke gue gue contoh misalnya om Sule lah ya om Sule waktu masih jadi pelawak maksud lu om Sule goblok? bukan contoh kita aduh gimana sih jadi om Sule waktu jadi melebar bahaya disini ya regen ya regen aman regen ya regen oke oke regen goblok goblok gitu bukan gue yang bilang bukan lu contohnya kalau misalnya kayak om Sule waktu jadi pelawak mungkin banyak yang bilang waktu Rizky Febiannya masih kecil eh bapak lu kok gini ya garing atau gimana itu pasti juga ada kan tapi semakin kesini orang ngeliat kesuksesannya om kesuksesannya Rizky Febian itu pernah marah-marah di atas panggung gara-gara ada orang cuma ngomong eh Sule mana Sule Sule terus Rizky Febiannya marah eh kalau ngomong yang bener yang sopan itu bapak saya ngomong pakai om ngomong pakai apa dia pernah marah-marah ini kayaknya bakalan nyakitin banget ya kayak misalnya bapak gue lah misalnya contohnya pemabok ya kan oh bapak lu pemabok lu bapak lu kayak gini-gini itu bakalan nyakitin kita sih sebenarnya tapi kembali lagi perjuangan kita ini harus dilihat sampai akhirnya kita ini harus sukses di mata mereka tapi aku I don't think you can I don't think lu bisa menyamakan antara konten kreator seperti lu dengan pemabuk karena kalau konten kreator kalau dia mabuk dia sebenarnya efek dampak negatifnya lebih ke keluarganya sendiri menurut gua pemabok karena because if you drunk lu bisa pulang lu mabok lu pukul anak lu atau lu pukul bini lu dan sebagainya lu keluar duit amin kalau lu kan membuat konten justru untuk nyari duit terbalik dengan terbalik dengan ketika lu mabuk sebenarnya jadi kayak misalnya gue sering nampilin alkohol dan gue sering kayak kata-kata yang udah populer kayak mabok helah atuh gitu kan om didi coba ngomong mabok helah atuh gitu mabok helah atuh oke terima kasih jadi sebenarnya gua bukan ngajarin mereka untuk mabok ya cuma buat lucu-lucuan doang dan lebih baik minum mabok tepar daripada kalian narkoba om tapi lebih baik lagi kalau misalnya dua-duanya gak ada lebih baik mabok tepar dibandingkan narkoba karena narkoba ditangkep bro kalau mabok legal dijual dan lebih baik lagi kalau misalnya gak ada mabok sama sekali atau narkoba sama sekali ini kan hidup baik-baik aja hidup baik-baik aja nih definisinya apa hidup baik-baik aja menurut gua om didi oh mempertajem ini ya memperspesifikasi banget ya bisa hidup baik-baik aja nih apa karena sekarang kalau lu ngomong gitu gua sering banget bahas loh ganja itu di luar negeri di Amerika bagian-bagian tertentu dibolehkan loh oke gua sempet ngobrol dengan BNN gua sempet ngobrol dengan polisi anti narkoba itu sebut undang-undang dan sebagainya di luar negeri ada yang diperbolehkan mereka hidup baik-baik saja juga iya jadi kembali lagi ke aturan lah hidup baik-baik ini artinya kita gak melanggar hukum sebagai warga negara negara ya tentunya kita kalau itu lu mengatakan gitu berarti baik itu sesuai dengan hukum dong bro ya sesuai dengan peraturan yang ada om peraturan yang ada berarti bukan hidup baik tapi hidup karena takut hukum hidup karena ditekan seperti itu menurut gua hidup tanpa masalah om hidup tanpa masalah menurut gua itu lebih baik sih ya tapi lu pernah kena masalah gak bikin youtube mudah-mudahan enggak ya kalau misalnya gua ada masalah kalau misalnya ada yang gak suka gua juga minta maaf dari sini juga ya gua masih banyak belajar namanya gua juga boleh dibilang ya apa ya masih muda lah ya masih muda bapak muda umur apa itu? umur 32 om jalan 32 oh 32 sama lah kita thank you ya masih muda banget om dedy ya jadi kalau punya salah gua banyak yang pasti banyak yang gak suka sih konten kayak gua kan weh lu nonton konten kayak gini goblok banget kayak gitu-gitu kan mama papa kalian juga kayak gitu-gitu pokok konten gua gak usah ditiru sih sebenernya ambil baiknya aja tapi walaupun memang sisi baiknya gak ada om gini-gini-gini mungkin gini yang salah tuh sebetulnya bukan lunya tapi yang salah adalah ketika masyarakat kita belum bisa membedakan mana sisi entertain mana sisi edukasi oke itu kan yang akhirnya menjadi masalah di semua hal gitu buat gua kalau Fadier Palaika pada saat itu kenanya gara-gara dia merugikan satu orang lain oke kalau di Amerika kan ada apa sih I forget the name apa tiap yang orang goblok aja semuanya itu Jackass Jackass what the fuck is Jackass dia pipis di es batu dimakan dimakan titiknya nempel di es lidah nempel di es you know ngelawan petinju tiba-tiba ditonjok di sana let's entertainment sebenarnya gua pengen ngelakuin kayak Jackass om versi Indonesia awalnya gua pengen ngelakuin hal-hal ekstrim yang yang cukup berbahaya gitu kan cuma gua tau kalau di platform kayak youtube gitu gak bisa nerima kalau hal-hal yang terlalu berbahaya tau gak kenapa lu apa ya tau gak lu kenapa gak bisa oke kenapa karena Indonesia merdekanya baru oke sedangkan Amerika ratusan tahun yang lalu betul oke jadi mendidik masyarakatnya kita pun baru karena kita ini anak baru lahir oke dibandingkan negara-negara luar ya negara Amerika ya negara Amerika kan sudah sudah merdeka ratusan tahun gitu yang mereka sudah tau bagaimana harusnya melakukan sesuatu entertain tuh seperti apa gitu freedom of speech seperti apa di Amerika lu gak bisa lu gak ditangkap ketika lu ITE gak ada gitu loh lu ngatain lu ngatain Donald Trump juga gak ada masalah you can't say Donald Trump fuck Donald Trump anjing Donald Trump gak akan ditangkap gitu loh bener berbeda dengan kita walaupun disini undang-undangnya adalah ngatain presiden tuh gak ada undang-undangnya gak ada undang-undangnya gak ada undang-undangnya pencemaran nama baik paling ambigu gitu undang-undangnya tidak ada menurut gue ya menurut gue gue sempat ngobrol dengan Pak Mahfud MD harusnya tidak orang ngatain presiden tuh gak bisa ditangkap katanya Pak Mahfud MD ya gue ada nonton ya lu nonton jadi tapi kan ya kita gak tau lah maksudnya seperti apa cuman yang jadi masalah tadi lu mengatakan bahwa lu gak nyari ini nyari duit kan yes artinya lu sebelum jadi youtuber si masterchef ini lu miskin gitu enggak dong gue lahir dari keluarga yang gak kaya sederhana kayak gitu-gitu kan dan ya kayak gitu gue sempat buka usaha juga om buka usaha di Bandung di Jakarta buat tutup semua karena beberapa alasan bukan itu sebelum sebelum covid ya lu belum kena covid aja bangkrut iya gimana kena covid bener-bener untung gue cepat kabur ya untung gue cepat kabur kabur ke Bali ya terus gue di Bali tuh gue tinggalin semuanya gue jadi content creator gue murni jadi content creator disana dari gue gak tau nih masa depan gue content creator gue kayak gimana gue gak tau gue bakalan dapet beberapa subscriber gue gak tau yuk itu untungnya ya kan gue adik gue kan juga content creator Ricky Ricky yang keliling Indonesia itu tau gue gue diajak dia udah lu bikin aja tapi lu pecah kan endingnya sama dia sebenernya bukan pecah ribut bukan berantem adik kakak berantem sehari besok juga ada baikan om oh iya betul ya kan sedara loh jadi wah gak bisa ada di kakak berantem bunuh-bunuhan juga ada bos nah itu berarti orang tuanya yang goblok orang tuanya goblok iya ngedidik anaknya kayak gimana jangka adik kakak ngebunuh adik kakak saling berjinah pun ada ada itu orang tua yang goblok ada emang kan kita sering liat berita juga oh saya pernah liat videonya bro ada yang kakak misalnya hamilin anak apa adiknya ada kakak cewek kakak adik cewek kembar tapi inses ada oh my god oke banyak kayak gitu join on defense itu orang tuanya yang goblok kayak gitu nah kalau di keluarga gue sih netral lah ya jadi jadi emang dikembangin youtubenya itu dia pakai nama adik gue dulu waktu pertama sengaja buat narik viewers gitu nah udah gitu dia udah ngeliat ngeliat gue punya potensi udah muncul apa yang kira-kira gue bisa arahin youtube ini kemana yaudah lepas kok gue kayak gitu dan sekarang akhirnya gue bawa kesini dan selalu gue teriakin kalian komen di channel master safe bobon the next master safe dan akhirnya nyasar di podcast om dedy mantap pencapaian terbesar anda luar biasa ya bener ya kata tretan muslim katanya youtuber itu kalau gak top belum diundang podcast ini ya katanya tretan loh ya iya katanya tretan menurut gue sih iya juga om kalau gue gini pada saat kemain ada begitu itu buat gue tuh meme yang lucu maksudnya kan daripada lu bt mending gue embrace bener gak sih yang paling goblok apa tuh ada lagi yang paling goblok apa itu tia kemain kan gue di net ya terus gue fotokan gue fotokan ada di net kan gue bilang doing a show for the netv ada orang komen gini pencapaian tertinggi buat netv oke iya oh dibalik ya dibalik jadi korusia disana ada pencapaian tertinggi buat netv gimana kalau netv dimasukin kesini diundang kesini nah jadi itu pencapaian siapa tuh kalau misalnya netv kesini pencapaian yang mana nih status quo masuknya masuknya status quo tapi you know what gue tuh wonder one thing sih dari lu sebenarnya you eat lu makan makanan-makanan seperti itu oke kita gak usah ngomong bener atau salah baik atau buruk dan sebagainya it's not me to judge you oke buat gue konten lu adalah sebuah tontonan gitu oke bagus orang bisa milih untuk nonton lu bisa milih untuk gak nonton lu bisa milih nonton keke bisa ngilih nonton prank mereka mau milih nonton giveaway simple simple jadi menurut gue gak perlu tahu dibesar-besarkan menurut gue tapi kan ya SJW berbeda pikiran sama people berbeda pikiran gue lebih tertarik pada gimana rasanya tai kambing bro oke tai kambing tai kambing ya rasanya rumput ya itu lu makan gak sih gue sebenarnya gue coba makan om kalau gue mampu makan ya pasti gue makan gue tapi gak ada penolakan om di jiwa manusia gue ini ada penolakan mungkin kalau om Deddy juga disuapin kayak gitu mungkin di jiwanya itu ya badannya kan gede gini nih gue bisa makan itu tapi ternyata om Deddy juga bakalan kayak di jiwanya terjadi penolakan itu memang kelepeh tapi tetep aja ada serpian yang kemakan dan gue ngerasain juga kayak gimana rasanya rasanya rumput abek pesing terus lunak itu kan udah goreng udah gue goreng tetep aja digoreng itu dia kayak mungkin kecampur dengan liur atau kayak gimana kan dia jadi berbentuknya berbentuk lagi jadi kayak tanah gitu oke nah gini kan sebenarnya ada acara fear factor oke oke fear factor kalau di luar ada hal-hal yang menyeramkan di Indonesia enggak contohnya gini kok pernah nonton fear factor orang disuruh makan otak sapi biasa aja sih sebenarnya iya tapi kan buat mereka yang enggak pernah ngeliat otak sapi di bule-bule itu kan otak iya di rumah makan padang kan juga di rumah padang usus jeruan mereka ketika usus dimakan mereka harus coba makan dan enggak apa-apa gitu sebenarnya kemarin kita tahu bahwa otak sapi atau usus dan sebagainya sehat untuk dimakan atau misalnya bukan sehat lah ya kalau sehat maka sehat lah ya tapi boleh untuk dimakan gitu ya enggak menyakitkan tapi lu ngeriset gak bawa tayi kambing ini kalau lu makan ngeracunin lu apa enggak gue ngeriset gue sebenarnya gue selalu riset dulu om kalau misalnya hal-hal yang gue makan kayak ikan ikan batu terus cicak kecowa terus gue makan apalagi yang serem-serem ya kayak arwana gue makan sih arwana 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 mahal nanti ke depannya gue pengen makan lalat nyamuk kayak gitu-gitu oh sorry om sampai tumpah gitu aduh ya pokoknya banyak hal yang pengen gue makan pengen gue coba sampai sampai gue bingung makan apa gue coba makan benda elektronik gue coba goreng TV tapi memang gak bisa dimakan sih itu bangsat menurut gue apapun yang bisa ditaruh dalam mulut bisa dikunyah dan bisa ditelan itu adalah makanan om masuk akal makan TV tapi gak bisa dimakan itu om paling bau sih bau tapi you know what gue tuh punya temen di Amerika temen gue itu lu carilah nanti ya pada saat lagi habis selesai nonton ini lu cari apa itu artinya apa itu artinya apa namanya jadi dia tuh bisa makan sesuatu cuman aku osio bareng gue dia bisa makan sesuatu dan dia bisa melepihkan dengan keadaan yang berbeda di Indonesia sempat ada jadi kayak misalnya nih ini contoh ya gue minum ini ini red bull gold lah gue minum red bull gold sama minum pasir dibarengin nanti dia keluarinnya pasir dulu oke terus dikeluarinnya abis itu baru red bull goldnya itu bagian dari sulap bukan sulap bukan bukan sulap memang masuknya jadi entertain oke tapi maksudnya itu keahlian dia bisa misalnya contohnya pasir, gula, air terus air terus air berwarna dimasukin jadi satu semuanya keluarinnya keluarinnya satu-satu oke oke gue tuh lagi nyari gue lagi nyari namanya karena itu ada karena itu ada ada namanya itu apaan regu regurgitator 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 oke regurgitator tuh nama nama kahliannya kahliannya seninya disebut dengan regurgitation oke regurgitation itu adalah kahlian dimana orang bisa masukin benda lalu ke dalam mulutnya dicampur dan dipisahkan bahkan luar biasa ya bahkan temen gue itu bisa masukin gembok sama kunci masuk and this is not a trick bukan sebuah trick dimasukin ketika dia lepeh gemboknya kuncinya dimasukin ke dalam gembok ada deh harusnya ada coba dicari regurgitator itu dia professional regurgitation regurgitation is an act control control regurgitation berarti ini dalam nih regurgitation adalah sebuah aksi swallowing menelan and regurgitating apa sih regurgitating itu bahasa Indonesia various unusual memuntahkan ya berarti ya mengeluarkan objek-objek berbeda objeknya bisa apa aja bahkan live animal ini yang dimainin sama David Blaine ketika dia podcastan sama Joe Rogan ketika dia di TV yang dia tiba-tiba ngeluarin kodok dan di X-ray kodoknya keluar jadi ditahan disini kodok hidup kodok hidup ditahan disini luar biasa banyak orang yang main begitu di Indonesia juga banyak orang yang main gitu kelawar ditahan disini dikeluarin ada di Indonesia ada ada om daddy bisa gak bisa bukan gak bisa ya belum belajar tidak mau gitu lebih tepatnya tidak mau sih kayaknya gue harus belajar sih I think you know what kalau lu belajar kayak begitu oke you gotta be amazing karena lu udah udah goblok kenapa gak maksud gue ngerti why not you doing that oke coba deh cari video deh regular dictator ini memang kita gak bisa munculin disini karena kalau kita munculin disini kena kena strike tapi ada videonya ketika ketika act gue punya temen waktu regular dictator main sama gue juga ada kok pernah gue bawa ke Indonesia itu gila banget dia bisa ngeluarin it doesn't make sense kalau om daddy gak jelasin gini kita paling nganggap ini trik sulap itu sama seperti ketika gue main knife throwing main knife throwing lempar pisau lempar pisau itu kalian atau sulap? nah kalian kalian bukan sulap akhirnya orang-orang yang tidak bisa lalu melakukan trik jadi papan keluar pisau nya di belakang kalau gue itu gak ada triknya jadi asisten-asisten gue kayak kemarin gue undang Maria Vania Maria Vania tuh asisten gue pertama kali main pisau itu setiap kali ngelempar gitu adunya adu nyawa oh my god gue ngelempar 1 cm 2 cm dari muka orang dan gue world record gue pemegang world record pelempar pisau terakurat di dunia wow kalau gitu kapan-kapan boleh lemparin pisau ke saya actually try it if you want sekarang gue gak punya papan tapi one day if you want to try because it's life changing ketika dilempar pisau life changing lu bisa ngeliat itu pisau benar benar sini benar itu life changing dan I can guarantee it's safe oke nah banyak orang yang gak tahu kenapa bisa aman kenapa ya karena kita lihat videonya oke kenapa bisa aman karena begini ini menarik karena kalau target gue adalah misalnya nih ini asum nih kepala lu deh oke lu taruh tangan lu disini oke disini papan target gue nancepin ini pisau kemana sini dong iya kepapan dong iya kepapan bukan kemuka lu bukan bukan oke tapi lu arahin ke muka arahin ke samping muka oh iya jangan ke muka ke muka maksudnya kan gue misalnya disini tapi di samping hidung gitu kan aksinya begitu kan kalau misalnya gue meleset ini kan pisau tuh berputarnya begini dak oke kepapan dong kalau gue meleset berarti saat kena muka lu pisaunya gak begini kan pisaunya begini masih oke siap oke pisaunya belum pisau belum 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 tajam gitu belum tajam ya kan pisaunya masih begini kan oke ya bengkak sih muka lu ya bengkak bengkak untuk kematiannya tapi tidak tembus ke muka gitu gue pernah sih main sekali dua kali terus asisten gue berdarah kakinya gara-gara dia gerak gara-gara gerak gara-gara dia gerak itu berdarahnya bukan ketanya berdarahnya karena kena benturan besi kan tetap aja ya kalau kayak begitu bisa ada videonya gak do we have that regurgitation gak bisa kesini ah masa sih wow supposedly tapi that's crazy karena lu kalau ngeliat itu learn it bro learn it serius belajar ini tuh oke belajar itu gue akan coba nanti ada tapi ada video lu nya dapet gak dapet tapi gak bisa kesini kasih liat aja coba kalau enggak di rumah juga cari aja regurgitation nanti gue akan belajar di rumah gue akan suruh istri gue jadi target lempar pisau no 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 dewan do 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 the eating this following lo penuh makan apanya cicak ya kecoba Madagaskar cicak cicak rasanya kayak apa ya kayak daging ayam seratnya kecil daging ayam dan amis cicak ternyata mempunyai aroma khusus ya amis gitu kayak ikan hampir mirip ikan tapi kalau ikan mungkin kita anggap 100% amisnya Cicak mungkin sekitar 50% dia mempunyai amis juga dan asin ternyata Cicak mempunyai aroma daging yang asin tanpa di bumbu ya tanpa di bumbu ternyata cicak itu mempunyai aroma yang asin kalau kecoa kalau kecoa itu kecoa Madagaskar waktu gua makan bau kecoa bau kecoa bau kecoa bau kecoa Madagaskar dan sebagai memang dimakan orang kan di Vietnam di Thailand luasal kayaknya iya Nah karena itu gue makan itu karena riset itu gue lihat di Thailand Vietnam gue lihat di Google kayak gitu-gitu gambarnya kayak gitu mirip juga Madagaskar ya kira gue makan karena gue riset dulu sih ya untuk rasanya nggak enak nggak enak sama cicak enak cicak lebih enak cicak lebih enak cicak iya arwana rasanya arwana rasanya kayak ikan biasa tapi ikan khas-khas ikan hias ya sekali lagi ikan arwana itu gua makan yang bangke jadi takutnya nanti dikiranya gua beli gua potong karena arwana tertentu kan memang nggak nggak boleh dimakan gua dapetnya bangke ngapain gua sempet tahu sih katanya dia ada terbatas sepopulasinya terbatas mungkin kalau pertanyaan gua agak-agak menyeramkan ketika gua nanya gini kita tahu bahwa ada orang-orang yang makan anjing Oke pernah enggak coba seluruh sen gua pernah pernah coba waktu kecil waktu kecil karena waktu kecil gua di Kalimantan dan itu biasa dan itu biasa Kenapa nggak dibikin konten gua nggak berani hahaha terlalu ekstrim komunitasnya ya bukan juga aku juga gua gua juga suka anjing juga suka kucingnya dan menurut gue itu nggak boleh kalau misal dimakan juga pasti banyak orang makan si Om what makes difference dengan seekor kucing atau anjing dan kelinci karena kelinci disahkan untuk dimakan kucing tidak karena mungkin atau anjing tidak ya gua enggak tahu karena aku enggak tahu ya makanya pertanyaan udah termasuk peraturan mungkin karena mungkin peraturan dari mungkin eh peraturan yang ada gitu mungkin sanksi sosialnya juga ada Om kayak misal anjing kucing juga hewan kesayangan komunitasnya juga ada gini-ginipun maksudnya gini Oke gua enggak makan anjing pernah makan enggak pernah enggak pernah enggak pernah eh gua enggak tahu gua pernah apa enggak karena gua pernah makan daging terus waktu gua muda terus temen gua ngomong itu daging anjing lu tahu enggak tapi gua enggak tahu apakah edes gua dibohongin apa tidak ngerti ya yang gua makan pada saya rasanya kayak kambing benar Nah gua enggak tahu itu bener yang mempunyai aroma ya kambing khusus benar-benar jadi sampai sekarang masih sebuah pertanyaan buat gua apakah gua pernah pernah apa enggak dulu jadi abis gua makan terus gua dikasih tahu lu tahu nggak itu daging apa anjing-anjing kok enggak mungkin gini-gini gini-gini ya perdebatan aja ya tapi however assume misalnya pernah atau tidak pernah eh masalahnya adalah kan gua suka gua suka anjing juga gitu ya gua dari kecil gua punya anjing gitu ya Nah ini kan sebenarnya adalah lutut lu lebih tidak mau orang-orang orang lebih tidak boleh memakan anjing atau kucing karena pet oke bener nggak sih ya karena peliharaan hewan peliharaan what with rabbits ya apa membedakan dengan kelinci apa membedakan dengan kelinci apa membedakan anjing dan kucing dengan kelinci gua nggak masalah ya ada orang mau makan kelinci mau makan anjing nggak makan mau ribut dan sebagainya gua nggak gua tidak memihak siapapun ya enggak oke is your right do I agree orang makan anjing I just gonna say I don't want to it ya kalau lu makan gua nggak mau marah-marah juga lunyik saja enggak marah ya bener beda lagi dengan penyiksaan beda lagi demi ada lagi nggak usah anjing sapi lu gebukin mana sampai goblok gitu ya itu penyiksaan karena ada aturan-aturan tersebut penyiksaan memang 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 nggak boleh ayam aja kalau bisa kita pukul palanya sampai pecah sampai tunggu dia mati kayak gitu itu nggak boleh itu beda antara human survival untuk makan dan sadistis Iya Saiko bener-bener ngelakuan itu bener tapi question why rabbit is Oke karena para kelinci boleh ya karena memang nggak terlalu populer menurut go om so this is human main aja iya ke anjing kucing kayak gitu-gitu mungkin ya udah terlalu dekat dengan keluarga ya kan populer sebagai hewan peliharaan sedangkan kelinci itu mungkin masih ya masih sebatas boleh kalian makan boleh kalian makan kayak gitu menurut gua ya tergantung pemikiran manusia lagi sih sebenarnya sebenarnya kalau menurut gua ya menurut gua semua hewan itu dipitakan ya semua hewan itu kalau menurut gua ya koreksi kalau salah ya sebenarnya buat dasarnya kita makan karena kita di puncak rantai makanan Om seandainya kalau misalnya terjadi you don't gonna say that to vegan vegan we say no iya jadi kalau jadi kalau misalnya kita di puncak makanan nih manusia di puncak makanan kalau misalnya sapi udah nggak ada sapi nggak ada ayam nggak ada cuma ada anjing di dunia ini cuma ada anjing kucing ya pasti pola pikir manusia berbeda untuk momen seperti itu ya bukan sekarang ya kalau gua sih terus terang nggak pernah anjing itu karena gua coba bukan gua coba gua juga sama kayak Om Deddy ini kamu makan mungkin daging katanya daging kambing kayak gitu kan orang-orang di jebaknya begitu kan selalu waktu di Kalimantan kayak gitu anjing ketabrak di jalan sama tetangga dibakar ulang udah malamnya udah jadi daging malamnya udah jadi daging waktu kita kecil kita nggak tahu apa-apa bahkan namanya anak kecil gitu kan ya mungkin di daerah masih banyak Om di daerah makan-makan daging-daging untuk anjing atau misalnya kucing itu masih ada ya memang ada sih masalah cultural iya this is about culture this is about ya tapi memang memang very sensitive ya sangat sensitif sangat sensitif panji itu kena gagal masalah kucing inget nggak oh ya panji pergiwaksono ini bilang iya oh iya kekuat rendang apa segala kena masalah kucing karena segala suatunya jadi sensitif iya kemarin juga sempet heboh misalnya ada anjing disiksa dan sebagainya beri sensitif tapi enakin kalau seperti kalau penyiksaan udah kita nggak setuju ya penyiksaan gua juga setuju kita udah nggak setuju tapi dia vegan ada orang-orang vegan yang tidak mau makan itu semua oke dan I think gua sendiri gua pribadi gua salut sama mereka iya karena gua nggak bisa gua juga nggak bisa gua nggak bisa gua pernah nyoba jadi vegan oke bertahan tiga bulan tiga bulan lumayan tiga bulan eh gua mengatakan gua gagal karena apa karena pada saat itu ketika gua vegan terus gua beli dan gua pesen makanan-makanan yang menyerupai daging tau ngasih lu sama aja jadi kayak misalnya sate tapi dia berada dari daging iya setelah gua makan gua berpikir akhirnya you know what gua masih kepingin daging iya gua ngebohongin diri gua sendiri bener bener walaupun ya kita nggak ngebunuh hewan ya dan I have a friend yang vegan dan gua tanya sama dia lu vegan ya vegan tuh banyak ya vegan tuh ada apa vegan apa vegan ya ada diskusi gua tanya sama dia lu beneran nggak makan daging hewan dan sebagainya you know because of what because of ya ini human dan sebagainya human apa bukan human tapi the world ya pokoknya ciptaan Tuhan dan sebagainya gitu-gitu but I have a question kenapa pakai sepatunya masih sepatu kulit Iya kenapa dompet lu masih dompet kulit Iya ya tapi orang ada yang sempurna dan iya kalau kalau dia mencoba untuk supaya Oke maybe you're right maybe gua harus pakai dompet kain atau plastik kenapa karena kalau dompet kulit atau sepatu kulit yang sintetis tuh gampang rusak Iya beda banget oh this is very sensitive kembali lagi ke pemikiran orang juga sebenarnya walaupun diplomatis ya jawaban seperti kembali lagi ke orangnya itu tipu diplomatis banget ya ya gua gua nggak tahu sih Om kalau untuk vegan itu kayak gimana gue dulu sempet coba vegetarian ya mungkin karena gue pengen pulang hidup sehat katanya sih sehat ya kan kampanye sehat seperti itu makanya gue pengen coba waktu dulu tapi ternyata pas vegan itu ternyata nggak muda nggak mudanya itu buat orang yang menengah kebawah ternyata mahal-mahal dia makanannya mahal mie instannya mahal lebih mahal daripada iya bisa sampai lima kali lipat daripada mie instan biasa dan vegan itu cuma buat orang yang Brother apa emang sehat itu mahal kok dari dulu Iya bener ya ya sehat itu mahal masuk akal ya jadi kalau misalnya makanan vegan itu mahal ya sehat tinggalin tulisan labelnya ada ya di labelnya tulis sehat itu mahal sehat itu mahal sehat tuh mahal itulah lucunya hidup orang-orang akhirnya kenapa hidupnya tidak sehat karena tidak sehat itu murah iya karena murah ya karena murah lulu makanan yang apa sayur-sayuran yang organik emang lebih murah iya mahal sehat itu mahal makanya bener dong sehat itu mahal karena dimakan juga mahal iya bener bener yang makan mahal ya kan hidupnya jadi sehat gue denger lo tato ya tato YouTube gue ya gue tato YouTube gimana sih sorry disini nanti gue mau tato apa tato Om Daddy juga boleh deh mungkin kalau Om Daddy setuju gue tato YouTube disini guys why why the heck itu kalau itu YouTube tiba-tiba udah nggak ada lagi lu gua sempet kepikiran kayak gitu dan gua juga nggak tahu kenapa gua tato ini karena lucu-lucuan aja dan kalau misalnya gua udah tato YouTube dan nggak berhasil eh gua YouTube channel gua cuma 20.000 itu untuk lu tato ini sebelum atau sudah lu berhasil sebelum sebelum gua tato ini sekitar 100.000 lebih lah subscribe emang emang goblok sih lu bro ya gua tato ini cuma lucu-lucuan aja supaya orang tahu kalau gua fokus banget di dunia juga gua nggak percaya gua cuma lucu-lucuan iya gua cuma lucu-lucuan beneran gua seriusan gua nggak dibayar kok I know gua tahu lu nggak dibayar tapi gua nggak percaya kalau lu lucu-lucuan menurut gua lu memberikan sebuah goals ke diri lu sendiri bahwa lu harus berhasil iya mungkin dengan lu tato itu lu memberikan impactful ke dalam otak lu bahwa lu harus berhasil itu kan sama seperti The Secret ketika orang mau melakukan sesuatu atau orang mau berhasil dia nulis 100 kali setiap hari itu sekali gua harus jadi dokter gua harus jadi dokter gua harus jadi dokter gua harus jadi dokter dari kecil apakah itu membantu membantu karena when it goes to your mind lu harus jadi dokter harus jadi dokter otak lu ada di sana ketika lu taruh tato di sana jadi tanggung jawab dan jadi gulus lu menurut gua ya Oke jadi bisa sampai saat ini menurut gua lu ya masuk akal menurut gua masuk akal juga tapi nggak tahu kalau beneran cuma kalau lucu-lucuan tuh artinya dari awal ke tempat tato lu nggak tahu mau tato apa dan lu tato itu gitu loh ini waktu di tato gua punya tetangga di dibuat Bali kan dia punya di tato gua bilang tolong tatoin dong waktu dulu kan gua kere om baru 100 ribu subscriber lah tatoin gratis ya dulu gua minta gratis ya tapi impactnya feedback ke dia gua promosiin gitu kan tetangga bule waktu di Bali ya udah tato aja lu mau tato apa bebas ya bilang ya udah gua tato YouTube aja tadinya sebenernya buat lucu-lucuan buat konten gua mau kasih tahu istri gua kalau gua ada tato-tato YouTube tapi mungkin bener juga menurut menurut gua seperti Om Deddy bilang ini menjadi dampak positif buat gua energi ya supaya gua semakin melangkah sampai saat ini dan akhirnya terbukti sih tapi kalau misalnya sampai sekarang cuma 200 ribu subscriber sih kayaknya selom goblok sih sekarang berapa sih 2 juta jalan 24 lah menurut gua gua blok sih kalau tato dan 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 video tuh kan gila ya video tuh gila banget kan eh lumayan Om video banget dong untuk saat ini lumayan nggak tahu kenapa mungkin karena anfaida mungkin orang bosan ya bosan dengan dengan tampilan tampilan yang kayak gitu-gitu aja jadi akhirnya 1,2 juta 1,6 eksperimen suntik 100 kali di muka 1 juta 1 juta 1,8 gila kalah nih artis-artis yang jadi youtuber Oke kontennya seperti apa dulu kalau misalnya review mobil gimana sih Om eh mobil ini aku jual ke kamu ya besok ya tapi kan awal-awal rame bro ya awal-awal tapi orang-orang lama-lama bosen kan kan tahu lama-lama jadi settingan ya bener nggak sih Om Om kan artis gue harus tanya Om Deddy emang saya jual beli mobil ada tuh teslanya tadi pas gua datang tapi kan gua tidak bikin konten tidak gua jual belikan ada nggak tawaran kayak gitu dari temen gitu Om jadi ada 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 nggak apa-apa lu mau ngobrol itu boleh emang opening kok boleh ada ya menurut gua sih memang enggak masalah sih bikin konten kayak gitu ya kan gua bukannya mas gua tidak pernah bermasalah dengan konten itu yang gua masalah adalah gua nggak bisa ya gua nggak bisa membohongi diri gua sendiri bahwa gua suka maksud itu oke orang gua pernah bikin vlog aja nggak bisa bro ini gua ke Jepang sama anak gue coba nge-vlog ya bukan gua ke Jepang lagi 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 liburan gua ke Jepang terus ya bener nyoba nge-vlog tadi ngomong nyoba nge-vlog ya terus gua nyoba nge-vlog sama anak gua gua keluarin kamera weh guys sekarang gua ada di tiku ngasih buya blablabla 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 after three minutes setelah tiga menit itu kamera gua tutup gua masukin ke tas gua pertama anak gua juga nggak suka oke enggak nyaman ya nggak nyaman kedua gua mikir goblok ya gua melihat Jepang ini dari kamera gua ngeliat layar LCD lho gua tidak menikmati Jepangnya seperti apa ya bener dan akhirnya gua mikir ini anak gua kesian ketika gua expose terus-terusan gitu loh ya bener it's really bad makanya Aska itu nggak pernah gua expose dari dulu right now saat ini ya karena udah dewasa juga dia yang mau melakukan itu Oke jadi buat gue ya tujuan ya kalau lu mau ayo gue bantu gitu ngertinya tapi kan kalau lu masih kecil umur empat tahun lima tahun is not what he wants is what I want kan gitu kan itu kan apa yang mau kan makanya gue nggak bisa gue bukan enggak bisa dan orang-orang yang bisa melakukan itu silahkan gua nggak ada masalah kalau itu bagus buat hidup mereka duit-duit juga banyak duit ya nggak bisa bro bener karena menjadi karakter sendiri itu lebih baik sih Om kayak gua ngevlog juga nggak bisa mendingan gua ya kayak gini-gini tampil goblok aja mendingan gua juga bingung Iya masa kita cuma nampilin gua anak keluarga seolah-olah kita menarik sekali itu ya seolah-olah menarik sekali kita happy teruskan seolah-olah ya katanya habis tutup kamera gua talak lu sekarang tapi des itu yang orang-orang mau kamu adalah kebahagiaan-kebahagiaan ambigu orang lihat oh lucu orang lihat oh bahagia orang lihat oh apa makanya konten-konten atau konten-konten kayak settingan-settingan prank itu masih jalan udah nggak jalan Om udah ketinggalan tapi dulu waktu awal-awal kebanyakan orang mau jadi konten kreator larinya itu dulu prank kalau misalnya dia nggak ada nilai malu kayak gitu ya dia nggak bisa ngejual harga diri jatuhnya ke food vlogger kalau misalnya misalnya kalau orang pengen bikin channel YouTube youtuber gitu kan larinya pilihannya pasti kebanyakan ya kebanyakan mudah nih cara mudah ya cara mudah prank sebenarnya itu nggak mudah juga sih ya karena memang kita banyak orang harus dilibatkan terus pilihan ke lainnya food vlogger mungkin lebih mudah food vlogger pakai handphone juga bisa tadinya gua juga sempat berpikir kayak gitu waktu dulu you are food vlogger kan gue bukan food vlogger gue food go blocker jadi gua ya gua memakannya sesuatu yang goblok kayak gitu gua gua nggak gua bukan food vlogger sih menurut gua nggak masuk gua kategori food vlogger gitu ya lu makan apapun ya ya gua bereksperimen gua termasuk ilmuwan mungkin peneliti stuntman lu tahu ada orang pernah makan pesawat terbang nggak tahu satu-satu dipretelin dimakan yang muria Iya tahu-satu dan berhasil dimakan dan berhasil dia ada pesawat satu pesawat tapi butuh waktu yang lama dan ada triknya iya 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 kalau gua kalau gua punya punya kesempatan itu gue juga makan triknya apa triknya dia minum dibarangin dengan minum minyak minyak jaitun jadi kalau keluarnya gampang Om dia harus tapi satu pesawat tapi yang kecil-kecil iya tapi dijumlakan jadi satu pesawat ya kalau misal gua sih kayaknya sih berani aja kalau misal hari ini gua makan tiga baut kayak gitu kan tiga baut atau lima baut keluarinnya lagi tapi tetap aja ada ada resikonya lakitnya bro keluarin gua nggak pernah nyoba Om jadi nggak tahu tapi harusnya sih gampang karena kan udah ada pelumas bangsa ada pelumasnya Om jadi kan gampang masuknya gampang keluarnya gampang jadi nggak apa-apa sih kalau menurut gua kalau diantara kalian juga banyak dikatain orang goblok ya nggak apa-apa ya kan yang lebih baik sih menurut gua lebih baik menjadi orang goblok daripada menjadi orang yang pura-pura pintar dan di dunia ini kan banyak orang yang menjadi pura-pura pintar Om ya kan dan itu sebenarnya munafik kayak gitu tapi apa membedakan antara goblok dan bahaya goblok dan bahaya apa membedakan bahaya gimana gimana caranya lu tahu bahwa ini tidak endingnya jadi bahaya buat lu because karena begini bro penonton kita lu khususnya ya kalau gue bikin podcast ya bikin podcast itu yang paling susah kan adalah next 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 ya siapa selanjutnya cuman kalau gua pribadi gua kadang-kadang di podcast gua gini kadang-kadang gua ada selebriti ada penjaban ada youtuber like you terus kadang-kadang ada orang selebgram ada apa gitu ya gua sih berusaha untuk siapapun yang kita undang tetap pembicaraan kita supposed to be very interesting and that's the idea next 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 seperti itu terus yang menarik juga kalau mereka ngomong gua tuh kan ngeluarin ngeluarin apa masterclass podcast oke adalah orang yang ngomong ya gampang bikin podcast undang aja orang terkenal oke coba aja kalau gak percaya coba aja kayak gue juga kayak gitu om banyak yang bilang eh gampang jadi youtuber goblok kok bikin aja hal goblok coba aja coba aja makanya kayaknya semudah itu gitu kayaknya semudah itu undang orang terkenal wah pasti ditonton orang banyak wah podcastnya dia pasti didengerin ngelakuin hal goblok lo pasti pasti jadi bagus masuk penjara lu ya kan nah tapi buat lu tantangannya kan adalah audiens ini akan meminta hal yang lebih tolong lagi bener nah dan itu selalu terjadi sama kayak Om Deddy next 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 dan gua juga selalu terjadi komentarnya tapi tapi itu jadi jadi apa ya idea jadi ide buat kita Om kita bisa baca komentarnya yang buruknya kita buang misalnya Bang kayak kemarin-kemarin gua sempet goreng sapu lidi ya kan coba siapa tuh bisa jadi milidi ternyata nggak bisa Om pantesan milidi ini ternyata masih dari yang asli ya Tia mau makan mungkin nanti gorengin aja buat Tia Tia milidi lu suka milidi dia suka makan milidi kayaknya pakai sapu lidi ternyata nggak bisa Om kayaknya prosesnya salah harusnya direndam atau direbus yang lama supaya bisa lebih lembek ya prosesnya salah itu dari orang yang ngomong iya dari ada ada dari followers dari fans kayak gitu gitu Bang bikin ini dong bikin ini dong kadang gua lihat ini menarik lucu Oke kita buat kadang ya kita simpen sih jadi list kayak gitu tapi ya kayak gitu lah apa permintaan paling goblok Suntik Mati itu goblok kayaknya ya Bang Suntik Mati aja banyak Om banyak sebenernya gua lagi pengen bikin tapi ini salah kalau gua bikin gua selalu seperti yang gua kasih tahu gua riset gua pengen bikin coba makan kulit habis sunat kitan 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 apa itu Om namanya Om oh iya kayak gitu ya lu mau coba makan kulit sunat iya tapi 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 ternyata itu kanibalisme jadi salah kayaknya salah itu kalau kita makan makan kayak gitu ternyata itu masuk kenapa bisa kanibalisme karena kan bagian dari tubuh manusia kan dibuang tetep aja kalau dipermasalahkan orang intinya dipermasalahkan kanibalisme itu adalah itu coba cek kanibalisme apa artinya oke nggak tahu ya maksudnya gua ya gua juga tidak mendukung ya maksudnya ya kita cari tahu apakah itu termasuk kanibalisme oke tidak gitu kalau memakan bagian badan orang yang sudah dibuang gitu dibuang kalau kanibalisme itu yang di Mount Everest atau dimana itu yang inget nggak sih ada cerita true story yang di gunung yang akhirnya menemati kakinya dimakan ini dimana untuk survival ya untuk hidup mereka ya apa apa definisi kanibalisme coba kalau nggak kan dia bisa kenyang sama kulit sunatan iya anjing kulit sunatan lu pernah mau pernah ada ide itu gua ada ide itu ada ide dari penonton dari sendiri sih sebenarnya gua ada ide kayak gitu kau ada yang makan roti jembut om gua melangkai dia ya dan akhirnya gua harus melangkai dia artinya gua harus menjadi yang Om kalau mau jadi youtuber itu ya kalau mau jadi yang terganteng itu udah banyak Om ya terkeren udah banyak ya kan tertajir udah banyak ya kan kita nggak bakal menang lah ya kan tertajir Mas apa sih kayak gua gini tapi yang tergoblok itu ternyata belum ada nanti tiba-tiba mereka Oh gimana cara ngalahin bobon ya oke makan kucing tetangga Oke salah ya akhirnya kan jadi bermasalah nih karena lawannya lu berat coba kanibalisme kanibalisme merupakan sebuah fenomena dimana satu makhluk hidup makan makhluk sejenis lainnya jadi kalau kucing makan kucing kanibal oke anjing makan anjing atau manusia makan manusia kadang-kadang fenomena ini disebut dengan antrofohagus bahasa Yunani antrofos manusia dan pegen makanan secara estimologi kata kanibal merupakan kata pungutan dari bahasa Belanda yang 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 pada gilirannya memungkut bahasa Spanyol kanibal berarti orang dari Karibia diri penjelajah ditemukan fenomena ini Oke di Jawa Bali Sulawesi Oh ada beberapa nunjuk bahwa kanibalisme secara ritual juga muncul di Jawa Bali dan Sulawesi jadi hampir diseluruh secara praktis seluruh Indonesia ini Wikipedia ya Wikipedia itu kadang-kadang harus dicek dulu tapi nggak spesifik tapi tapi apakah selain kasus kanibalisme karena keadaan terpaksa ada pula berapa kasus terjadi karena pelakunya terkena pengaruh kelainan jiwa oke yang dulu suka makan jempol orang siapa ya jempol orang jempol orang siapa ada kan yang meninggal terus jempolnya dimakan siapa lah kenapa gue jadi lupa sih yang di penjara Oh yang di Indonesia Indonesia Sumanto Sumanto itu orangnya dibunuh dulu ya enggak mayat-mayat dikuburan nah berarti nggak boleh juga dong enggak boleh enggak boleh anil balisme memang enggak boleh tapi beda dong kalau mayat-mayat jempolnya dimakan daging-dagingnya nah itu salahnya karena keluar kan melangkahi keluarganya Iya kalau lu kulit sunatan kan dibuang oke kalau kalau punya gua sendiri gitu ya contohnya ya makan mungkin mungkin abu-abu om abu-abu ya habis sih tapi lu iya nggak usah deh kayaknya habis maksudnya perdebatan ini akan nggak ada endingnya gitu tapi kayaknya bakalan viewsnya ya lebih kenceng ya Om ya daripada itu ya goreng jenggot Om Deddy kobuzan Oh iya bener jenggotnya diambil kita goreng tepung itu viewsnya bakal lebih ke meledak sih menurut gua jangan jenggot dong Masa lu jenggot yang situ aja udah dibawa gitu Asta pakai roti nah atau gini kan ada orang makan roti jemput ya kan lu harus ngalahin dia dong oke makan roti jemputnya orang yang pernah makan roti jemput ya tapi kalau untuk itu gua ngelakuin kalau misalnya gua kebaikan ngelakuin eksperimen yang emang agak berbahaya juga sih dan gua tahu itu nggak bakal bisa dilakuin orang lain makanya gua ngelakuin Om jadi kayak oles odol ke seluruh tubuh gua terakhir juga sempat berendam saus sambal ya kan gua coba ngelakuin itu gua pernah apalagi ya kayak gitu-gitu sih gua tahu itu nggak bakal dilakuin orang lain tapi sebatas sebatas hiburan ini jadi bukan buat ditiru orang tapi seenggaknya kalian lu tulis nggak sih bahwa ini hiburan yes ya di YouTube juga kan gua masukin kategorinya hiburan terus juga jadikan seenggaknya kalian tahu kalau misalnya oh ternyata kayak gini loh orang misalnya direndam dengan saus sambal di oles sambal apa bro saus sambal biasa pedes nggak pedes mau sebut nama nggak apa-apa gue tadi abc abc saus sambal abc kayak gitu kan itu ada yang pedes sekali ada yang pedes 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 iya tapi gua campur dengan yang merek lain ya waktu itu gua adalah nyari karena budgetnya kurang gua nyari merek lain tapi semua semua pedes nih sama aja lu pakai ini dong tabasco itu tabasco boleh tapi mahal om iya bener segini aja berapa duit ya mahal itu bisa habis berapa puluh juta satu-satunya balik tuh gua aja satu kolam aja nggak nyampe full itu paling cuma volume 30% udah habis berapa jutaan itu satu konten itu satu konten itu satu konten rasanya gimana rasanya seru aja sih di biji lu di itu lu panas peri gua udah nggak bisa bedain antara panas peri pokoknya udah bisa nggak bisa bedain itu pokoknya nonton itu lu telanjang atau gua pakai tetap pakai celana celana apa celana celana biasa celana pendek celana pendek tapi telanjang dada ya boxer buat telanjang dada kayak gitu-gitu berarti konten lu mahal ya TV TV kebetulan murah konten TV karena TV udah hancur rusak ya konten paling mahal konten paling mahal gua eh apa ya ya paling yang eksperimen kayak gini kayak mandi anggur merah ya gue pernah ngelakuin itu itu termasuk mahal sih karena memang diperlukan banyak itu sponsor nggak di sponsor sama dianya enggak enggak ada enggak itu enggak gua cuma lucu ngelukin aja kenapa lu nggak minta sponsor eh biar mereka peka aja nih ya enggak nih Red Bull gold ya siapa tahu mau mandi Red Bull ya Iya tapi kebanyakan produsen nggak mau takut brandnya jelek kalau dimandiin gitu kan dia Red Bull ini kan ini ya meningkatkan semangat meningkatkan Oh iya ini iya 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 kalau kalau lu mandi konsentrasi lu tinggi ya jadi enerjik gitu ya di enerjik Wow hidup sebagai orang yang baru Oh iya pasti sih lengket badan lu kan katanya mancing brand ya kan cabai apa lagi ya sambal sambal udah mie instan ya itu kalau mie instan sih biasa aja sih ya cuman pemborosan aja jadi pasti banyak yang komen oh iya ada orang marah gitu gila orang lagi lapar susah sering Om sering jangankan mie instan kayak gitu yang sambal kayak gitu-gitu juga banyak anggur aja juga banyak anggur merah jelas-jelas alkohol ya kan anggur merah orang mau ngomong apa gila lu orang lagi butuh mabok lu habisin ada juga kenapa kamu buang-buang kirim dong kayak gitu-gitu orang gila cuman kalau makanan sensitif ya makanan sensitif gua pernah ngelakuin gitu terus cuman di bakso datangin tukang baksonya ya gua gua ya udah bang masukin aja ke kolam gua coba mandi bakso itu kan jadi sensasi buat gua ya gua bisa ngerasain hal-hal yang baru yang sebenarnya kayak gini-gini sering terpikir ke kita atau enggak kayak misal tongkrongan kita mandi aja pakai bakso ini kayak gitu-gitu kan pasti ada kan nah gua coba emang apa tongkrongan gua sih nggak ada gitu loh Bro oh nggak pernah gua nongkrong sama temen gua mandi bakso yuk nggak ada loh Bro mungkin tongkrongan lu mungkin tongkrongan gua ya kan nih anggur merah nih kurang-kurang mandi aja pakai anggur merah enggak ada tongkrongan gua sudah mandi Om Deddy beda kelas ya kita amer ya tapi Om Deddy pernah nyobain gak sih anggur merah gitu pasti pernah 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 tuh si siapa namanya Vincent kesini kan gua nyobain Vincent sini gua nyobain rasanya gimana manis menurut gua terlalu manis terlalu manis Maksudnya kalau lu bandingin dengan wine real wine ya yang yang wine bener-bener sepet-sepet ya Hai gua tuh gini I don't drink alkohol Oke aku tapi gua coba ya Oke ya sudah gua nggak ada aku masutnya I don't drink tapi tahu rasanya tahu-tahu nah anggur merah tuh manis manisnya gua terlalu karena pasarnya Indonesia mungkin tidak sepoin gua berarti mau ngomong begitu mungkin enggak cewek-cewek mungkin lebih suka karena dia manis ini gitu ya tapi mama bukan ya mama bukan jelas karena alkoholnya ada alkoholnya ada ada sekitar berapa persen ya belasan persen kalau nggak salah tapi lu di endorse dong gue nggak pernah sih nggak pernah gua nggak pernah cuma dikirim produk aja Oh dikirim produk ya gua dikirim produk kayak gitu aja sih dikirim produk ya udah kita sebagai orang yang terbuka gitu udah kirim kirim aja kan nggak enak nolak Om ini produk dan sebenernya gua juga ngeharapin sih nggak ngarepin misalnya eh gabung-gabung gitu berarti duit lu dari mana gua murni dari YouTube AdSense 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 kecil bro Om tahu yang punya yang kecil punya siapa dulu gitu AdSense 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 lumayan sih daripada buka usaha gitu kan oh iya daripada buka usaha ya dan gua kan keluarga kecil Om gua keluarga kecil tapi maksud gua AdSense satu video itu berapa lama sih satu video rata-rata bikin di YouTube gitu ya berapa lama durasinya berapa lama gue bikin rata-rata di atas 10 menit di atas 10 menit iklan berapa banyak gua taruh 4-5 kalau misal sampai belasan 15 menit sampai 17 menit gue bisa taruh 6 Om Bedi biasa rata-rata cuma satu atau enggak ada kayaknya iya gua gua dikit banget ya kasih Om kasih ya studionya bisa lebih gede lagi nguruh kasih lagi video gue satu jam kasih iklan coba mulai hari ini kasih iklan 60 ya permenit kaya kita kaya bener tapi tidak di nonton 12 cukup 300 juta brevis jangan kita udah 300 kan episode jangan dong kita mau 1m per episode nanti hitungan aplikasi pada ngaco nih satu video kita bisa menghasilkan berapa ratus juta di situ dikejar sama pacar Yui Om Deddy youtuber terkaya ayam Embrista hehehe tapi Om Deddy memang kaya sih ya kayak dari dari kehidupannya dari kegiatannya ya orang-orang kayak gini yang patut kita jadi panutan Uji di gua harus belajar kenapa lu tiba-tiba ngomong begitu ya kan gua pengen sukses terdominasi terancam ya sama siapa hamba untuk sama gua betul takut nggak pulang ya kondisi tahu hahaha masalah ini kau tahu ya Jadi gua dikasih ilmu ya dikasih ilmu ya supaya lu nggak ditekan sama si Om Deddy ya lu ngomong ya bye bye ya gua perlu panutan Wivi nah kalau kalian bisa grogi datang ke podcast ini kalian bilang aja gua perlu belajar dengan Wivi kau tahu dia poin ini ya tahu ya mungkin udah banyak yang mungkin mungkin my last question soya we've been talking for an hour more ini jam lebih ya siap what is next karena kan lu tidak bisa begini teruskan kalian you're getting old pastinya apa atau mungkin bisa gua gua atau korek me if I'm wrong ya mungkin aja bisa mungkin aja dulu umur 60 masih mungkin umur 60 lu akan makan satu truck bisa dong bisa world record gitu kan bisa atau gitu ya atau you have different plan for the gua apa yang akan selanjutnya gua bakal ngakiri ke goblokan ini Om dengan dengan gua bakal ngakiri ke goblokan ini gua nggak bakalan bikin konten unfaida kayak gini gua udah gua udah 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 dalam hati gua udah ngomong kayak gitu sih mungkin secepatnya pengennya sih 2021 ya jadi gua karena gini karena konten gua ini kan takutnya gua sebagai ikon goblok gitu kan terlalu kayak gembar-gembor orang jadi kebaikan ikut goblok ya tadi kita bilang ya tapi sebenarnya bukan goblok beneran bukan goblok kurang ajar ya kan goblok yang konyol kan ada namanya gua pengen konyol kali ya konyol sebenarnya tapi gua pakai intonasi goblok itu supaya gampang dikenal ya jadi gua bisa populer itu karena lu tahu nggak orang tergoblok siapa sebenarnya gua lebih termasuk ke konyol sih tapi nggak apa-apa ya kan masukin goblok aja nah gua bahkan akhirnya ini mungkin di 2021 gua bikin konten agak berbeda konten hijrah hijrah gitu ke Om Deddy Kogusir hijrah dalam arti ya yang yang baik lah ya kan tapi udah ada apanya di pemikiran aku mau bikin apa udah ada udah ada udah ada mungkin yang nggak terlalu konyol banget lah yang enggak goblok-goblok kalau isinya enggak ada gimana gua udah gua bakal cari resepnya bakal cari formulanya dan gua bakal bikin yang iya kayak gitu-gitu sih imajinasi gua sih besar tinggi imajinasi gua dan ya udah tato YouTube loh iya besok-besok mau tato apa Om om Deddy kasih tahu tato apa besok tato oh gitu ya tantangan tato ya tapi jangan yang beren-beren jelek dong masa tato indomie jangan dong anggur merah jangan dong jangannya tato apa Om tato close the door gua dong oke mampus loh kayaknya bagus deh mampus mau dimana ini Om eh close the door mampus di dada kayak bagus loh ya 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 oke nanti gue ya nanti gua tato nggak gua kasih tahu Om Deddy jadiin konten nih ya boleh ya Jalanin konten bener ya ya��세요 ya deal 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 ya deal 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 ya orang gila emang goblok dan orangupa apa Hai ganteng atau kegega gampang ya ila gampang gampang-gampang-gampang eh gue bercanda ya gue ngep serius Om lu ngep serius dan ini ga ada paksaan oh ya ga ada paksaan intinya kayak gitu oke oke kita harus tutup ini otherwise it's going crazy thank you very much for coming gue really appreciate lu udah dateng jauh-jauh dari Bali dan banyak orang yang minta lu untuk ada di podcast gue almost everyday orang-orang pada minta di podcast gue sampai gue kewalahan juga sampai wow tapi gini menurut gue juga ya orang-orang Indonesia harus tau membedakan mana entertain mana edukasi dan sebagainya ya jadi apa yang lu lakukan adalah pure entertainment itu yang harus mereka tau juga ada pure entertainment jangan dicoba jangan diikutin enjoy aja lah lu tonton aja lah apa yang dia lakukan dan kalian juga gak bakal goblok buat nirui sih iya bener-bener jangan ikut-ikutan goblok gitu aja tonton aja tonton aja Bobon thank you very much for coming ya send me my regards to your family your wife and your kids cowok cewek cewek namanya siapa? Grace Grace umur berapa sekarang? 2 tahun lebih 2 tahun saya pikir dia akan membangun dan bergabung dengan kamu ya thank you om dedy thank you very much 5 4 3 2 1 close the door ack oh ack 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 Terima kasih.